Gereja Kristen Injili Jemaat Sion Sanggeng menggelar sakramen baptisan kudus di jemaat serta nikah kudus terhadap sedikitnya 214 orang jemaat pada peranatal ke-2. Proses pemberkatan di impian peta. Rabu 26 Desember 2018 merupakan peristiwa besar dan akan menjadi sejarah bagi jemaat Gereja Kristen Injili GKI Sion Sanggeng serta menjadi peristiwa penting dan sejarah tersendiri khususnya bagi mereka, para jemaat yang mengalaminya. Dimana dalam ibadah perayaan natal ke-2 yang ditabiskan oleh pendeta Melchianus Warfandu STH berlangsung pula dengan sakramen baptisan kudus, sidi jemaat serta pernikahan kudus. Sehingga pendeta Warfandu merefleksikan tiga firman Tuhan yang terambil dari Alkitab, Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 tentang kelahiran Yesus, serta Markus pasal 10 ayat 6 hingga ayat ke-9 tentang peristiwa alam menyatukan kehidupan manusia antara laki-laki dan perempuan serta Markus pasal 10 ayat 14 tentang pernyataan Yesus Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dan begitu anak-anak terribu, orang Yahudi memarahi mereka. Yesus, anak-anak ini mereka ribu, tapi Yesus sampaikan buat mereka, anak-anak ini yang mempunyai kerajaan surga. Di tengah-tengah dalam kehidupan kami, kita tidak hirupkan sebuah kebenaran, tapi kebenaran itu ada dalam kehidupan kita. Untuk menyatakan kasih tanah luka-luka dalam kehidupan kami. Usai renungan, pendeta Warfandu kemudian melakukan pemberkatan yang dimulai dari baptisan dewasa, sidih, kemudian pemberkatan nikah, dan masuk pada baptisan anak. Dalam pemberkatan ini, terdapat 7 orang baptisan dewasa, 44 pasang nikah kudus, sidih dewasa sebanyak 29 orang, baptisan anak-anak 144 orang, sehingga total keseluruhannya sebanyak 214 orang. Sementara itu, Wakil Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat PHMJ GKI Sion Sanggeng, Junus Aihuan, dalam kesempatan ini mengatakan, baptisan sidih jemaat dan nikah ini dilaksanakan berdasarkan hasil sidang jemaat KE-16, di mana baptisan kudus, sidih, dan nikah kudus terjadi atas kunjungan pastoral yang dilaksanakan Majelis Jemaat masing-masing week pada minggu ke-2 November 2018 telah berhasil menjaring keluhan dan masukan warga jemaat. Untuk baptisan dewasa itu ada 7 orang, sedangkan untuk nikah gereja itu ada 44 pasang, sedangkan sidih dewasa itu ada 29 orang. Sesuai dengan hasil sidang jemaat ke-16, yang mana jemaat GKI Sion Sanggeng itu melaksanakan pastoral, pastoral yang dilakukan dilaksanakan pada minggu ke-2 November 2018, sehingga semua keluhan daripada warga jemaat yang ada di jemaat Sion Sanggeng dimasukkan daripada warga jemaat ini ditampung dihimpun semua oleh majelis-majelis week yang ada sehingga terjadilah pernikahan kudus dan baptisan kudus maupun nitsidi yang dilakukan dilaksanakan pada hari ini, tanggal 26 Desember 2018. Wakil Ketua Jemaat berharap, jemaat yang telah diberkati dalam sakramen ini, ke depan lebih mendekatkan diri pribadi dan keluarga dengan Tuhan seperti taat beribadah. Meski melewati proses panjang dengan peserta yang cukup banyak, namun ibadah ini pun berlangsung penuh hikmat hingga selesai. Simon Patiran mengabarkan. Selamat menikmati.